Halo Cuy, balik lagi bersama gue dan kali ini gue bakal unboxing-unboxing lagi ya Dan bareng yang bakal gue unboxing kali ini Ada di depan kalian yaitu DX Powered Builder Buckle dan Gigan Buckle Set ya Plus Seeker ID Core Ini ID Core nya juga dapet ya By the way Ini gue gak nonton movie nya sama sekali ya Karena gue gak tau kenapa ya Biasanya kalau movie awal-awal atau serisnya masih tayang gitu Suka males anjir Nontonnya kayak suka gak nyambung gitu Biasanya kan soalnya movie-movie Kamen Rider ada dua ya Yang serisnya lagi ongoing sama yang udah tamat serisnya terus dapet movie lagi Kayak yang kemarin Saber tuh yang Arabian Night tuh gue baru nonton ya Kalau yang movie pertengahan seris kayak crossover-crossover gitu biasanya gue males nontonnya Jual mainan doang gitu ya Bisa dilihat box depannya kayak begini By the way ntar si Gids minggu depan juga pake ya pake foam ini Gatau udah dapetnya dari mana Mungkin itu timeline setelah movie nya gak tau lah ya Ini Kamen Rider Seeker ya Kamen Rider Seeker Seeker nya tuh S-E-E-K-E-R Kayak Seeker Harry Potter gitu cuy Yang di Quidditch-Quidditch gitu nih ini ininya Ini kalo si Gids pakenya langsung ininya dicolok gini cuy Ntar kita bakal tunjukin versi si Seeker sama versi si Gids ya Kayak gini Bahunya kayak gini aja Tuh ini dapet ini Gigan buckle ID core Ini dan peretelan-peretelannya Kayak gini aja Dan belakangnya kayak gini cuy Ini bisa dimaininnya mode banyak banget Ini creation Kalo si Gids yang pake creation Kalo si Seeker Set warning ya Ini mah tuh kayak bisa di custom-custom Ya bisa pake Ini juga ya Rice Buckle Rice Buckle yang cere-cere nya itu ya Kan ya ntar gue bakal coba Pake ini aja Suaranya sama sih Kayaknya Misalnya Gigan Arms tuh Ini Arms doang kan gak ada yang lainnya Tapi sama-sama Hammer loh Oke Langsung aja Kita buka Ini btw udah di unboxing sebelumnya ya Sama boss gue Pas sebelum libur akhir tahun Jadi ini jatohnya re-unboxing cuy Oke Biasanya begini Ya langsung kita kesampingin aja Gak ada apa-apa lagi Nah cuy kita bahas ini dulu ini Powered Builder Buckle nya ya cuy ya Biar dilihat kayak gini Ini kayak garis polis lain-polis lain gitu ya Ini kayak begini Nah ini yang punya gue kayak Yang bawahnya rada gak lurus gitu cuy Itu harusnya kan gini ya Rada Mungkin dapet Defect fabric Atau yang kalian juga begini Kalau misalnya kalian udah punya Pas nonton ini kalian udah punya Bisa di ini Ini kayak bit buckle ya Dia punya baterai sendiri Baterai nya ada Berapa ini Baterai nya dua kali Baterai jam ya Ya Baterai nya Power Builder Buckle Power Builder Buckle Nah udah dapet Gigant Buckle 3 Types ya Ini Ada 3 Types Ini ada Hammer Beda-beda rada aneh juga sih Arm Hammer kan udah ada ya Ini blaster Dan ini Sword Ya Btw ada fun fact Ini kalau dimasukin Di Desire Driver Dia kayak gak bisa Dimainin sendiri gitu ya Tuh Ini Dan ini sama kayak Si twin buckle set Yang Jet Tuh Ini sama semua ya Ininya Pola Dimainan ini ya Dan kalau misalnya dipasangin Desire Driver Ininya Great Semua ya Great Cuman beda tuh Di bolong-bolong ininya Buat Buat nge-trigger Ininya cuy Nih Ntar masih pasangnya tuh Ini kan ada 3 tuh Tuh Ini Satu Dua Ya Lalu ada ID Core ya Ini katanya ID Core Kamen Rider Seeker Ini gak Se-clear parts Yang Ini ya Biasanya Ini kayak Kayak Caramel Lanjut Warna Caramel Permen Alpenliebe Ini Gatau Ini Ini rusak Apa-apa gitu Motifnya ya Seeker Sudah di movie Kayaknya gue gak bakal Nonton Ya Oke Kita langsung Hands in aja Cuy ya Kita langsung Lanjut ke bagian berikutnya Kui Oke cuy Depan kalian udah ada Desire Driver ya Kita langsung Hands in jadi Commentator Seeker N34 By the way Entry formnya Begitu aja Ya cuy Kita langsung Hands in Jadi Commentator Seeker Nah Ininya tuh cuy Sebelum Hands in ya Gue pengen nunjukin Ke kalian nih Tuh Ininya Itu ya Ganti Gimana sih Kok gak pas Oh gini Tuh posisinya Si ininya Itu di bawah Cuy Tuh Jadi Dipencet Ininya ya Cuy Tuh Nah Sebelum Hands in full Ini gue bakal Coba Si grade Ya Si grade Si power Versi ini Ya doang Ininya tuh gak ada trigger buat hands ini ya cuy Karena Bener-bener Ini tuh buat Si power builder buckle aja cuy Ini harus dipencet Dari bawahnya Tuh ininya nih Dipencet dari bawahnya Yang lain juga Hasilnya sama ya Langsung pasang dulu Kesini Yo Cuy Ini kayak gini ya Hands in nya gitu ya cuman Would you like To custom selection Gak ada ready fight nya ya Kita langsung coba Satunya Nah by the way Dia ada Kombo-kombo nya ya Ini kan Ini bukan cuman pajangan doang Bisa dimasukin gitu cuy Nih ininya Kayak begini Ya Dan cara masukinnya Langsung Dis Aduh siap Langsung di Sini cuy Gigant sword Gigant sword Begitu Coba kita Bisa 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 gak Masih tetep gigant strike ya Nah untuk ngelepas si ininya Dari sini cuy Ini Tombol merah ini Buat Nah terus kita bakal Ubah ke gigant hammer Yang kedua diganti itu jadi Hybrid ya gigant hammer Yang kedua finisher jadi gigant victory ya Kita coba yang terakhir Gigant Gigant blaster Dan yang ketiga itu gigant almighty ya Kayaknya sih Kombo Kayak Dipake Satu-satu jadi Tiga Jadi nge-stuck gitu cuy Pertama pake si ini Terus hybrid Terus gigant almighty Tapi gue udah coba urutannya Suaranya Sisanya sama aja ya Itu cuman urutannya gitu Misalnya satu Hammer dulu Gigant hammer Terus Hybrid gigant sword Ketiga Baru almighty Mau apapun tuh Yang ketiga itu pasti almighty ya Coba Coba Itu ya Pas udah almighty Namanya gigant finisher Coba kita ulang sekali lagi Coba kita ulang sekali lagi Itu ya Gigant finisher Sudah Itu aja Kita coba pakai Rice buckle Rice buckle tier bawah ya Nih, kayak ini nih Ya, ini Untuk rice buckle-rice buckle lain Yang tier bawah gitu Dia Semuanya sama Gigant Arms ya Karena Dia gak ada Ini cuy Gak ada kayak gini Ini Dia buat kodenya tuh Ya buat disininya Jadi Pas dipakai Ke si buckle ini Power buckle-nya Bener-bener langsung Mencet tiga nih Ya Jadi semuanya Kalau lo mau masukin Arm Propeller Kayak Water cannon Kayak segala macem Pasti Gigant Arms ya cuy ya Oke Segitu aja untuk Si Kamen Rider Sticker Kita bakal lanjut Henshin Si Kamen Rider Gitz ya cuy Lanjut ke bagian berikut ya Kue Oke cuy Kalau untuk Untuk henshin Rada beda ya cuy ya Henshin 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 Nah si buckle-nya itu Langsung diselipin Sebelum Henshin Gigant Sword Ya Dan Henshin Itu Barang si Bus Cue Set creation Suara Suara ini juga deploy power system Dan itu set creation Bukan Set warning ya cuy Cuma di boost time Hyper boost ya Hyper boost ya Tetep ya Tetep ya Kalau hit satunya Gigant Strike Kita coba langsung ganti Disini Bisa gak ya Suaranya jadi apa Gigant Hammer Kita langsung ganti lagi Gigant Blaster Gigant Blaster Deploy Powered System Gigant Blaster Ready Fight Oke cuy Untuk Henshin Versi Sigits Gitu aja ya cuy ya By the way Tadi udah gue bilang ya Kalau dicoba sama bakal-bakal lain Bakal Lainnya gak bakal bunyi cuy Jadi Si ini tuh bakal dominan Gitu ya cuy Ini boost aja Sebenernya gak ada Suaranya Pas deploy Power system ya Jadi kayak cuman Boost time aja Baru Dan boost time nya itu Hyper boost ya cuy ya Selanjutnya Gue bakal coba Ke Magnum Shooter Power Zero X Buat si ininya Kalau ini kan Great ya Pasti ya Mirip-mirip Kayak si Commentin bakal kemarin Tapi gue penasaran Sama ininya ya Si DX Power Builder Rise bakalnya cuy Lanjut bagian berikut ya Kui Nah cuy Depan kalian udah ada Magnum Shooter For Zero X Kita langsung Cobain aja cuy ya Ya ternyata sama aja cuy Ininya great cuy Padahal Kalau dilihat-lihat Dari pola ininya Beda banget ya Tuh Eh Salah Tuh Ini kan sama ya Sama semua ya Yang tiga ini Itu ini kan Set 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 Tuh kok ini Ya kecewa banget lah Jadi itu aja Untuk Magnum Shooter For Zero X Lanjut ke bagian berikutnya Oke Gimana cuy Menurut kalian Power Build Buckle Plus Kamen Rider Seeker ID Core nya cuy ya Ini Gue Lihat box nya lagi Power Build Buckle Plus Gigan Buckle Oh Jadi Si Gigan Buckle Itu ini ya Yang tiga ini Ini Satu Dua Setelah Gimana Nih Satu Dua Tiga Gue karena gak nonton movie nya Jadi Kayak kurang tau ya Ini Power Build Buckle Dan ini Gigan Buckle Dan Seeker Core ID Gimana menurut kalian Kalau menurut gue sih Yang keren si Power Build Buckle Untuk sisanya Kayak item Item Biasa aja Tapi Ini untuk Satu set Satu set nya Sangat-sangat Playable Kalian bisa Mix Bisa ganti-ganti Sesuka hati kalian Cuy Cuman ini ID Core Atau Core ID nya Rada Apa ya Bisa dilihat Kayak Rada Butek Gue kira Kayak clear Kuning Kuning clear Ternyata ini Butek Banget Kayak Aneh gitu Ternyata Sisanya Keren Ini menurut gue Wajib Gak wajib Buat Buat Kalian Koleksi Wajibnya Karena menurut gue Ini keren banget Muncul di series juga Gue wajibnya Karena mungkin Debutnya Ada di movie nya Ya cuy Dan Tau sendiri lah ya Rider Rider movie Biasanya cuman Wadidaw Yang setau gue Bagus tuh Valsion Yang Ini apa Yang Eternal Phoenix Revised Gue gak nonton Sorry Sorry aja ya Gue bukan Hatters nya Revised Gue emang Dari awal Gak nonton Gue tuh Terakhir tuh Yang dapet Eagle Genome Baru Sisanya Kayak Gue yakin Anjir Kayak Oh ini Ada nyamuk Anjir Kata gue tuh Bosen amat Ini nonton Revised Gue skip Dan untungnya Si Gits Ini menurut gue Menarik Jadi gue Lanjut Tonton Jadi nge-review Semangat Oke Segitu aja Unboxing Plus Review Di channel Aryan Black Jangan lupa Di like Comment Share Dan subscribe Sampai jumpa Di video berikutnya Dan Ciao Yang ini Disort aja ya Kalau Review Lama lah Sort aja